Oke, sebelum kita mulai, Bapak, Ibu, saya ingin infokan terlebih dahulu bahwa nantinya pada saat sesi berlangsung tidak ada pertanyaan. Namun, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kalau nanti misalkan ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa langsung saja isi atau tuliskan pertanyaannya dari kolom chat. Kemudian untuk sesi Q&A, nanti kami akan juga membagi-bagikan voucher GoPay untuk empat penanyaan tercepat. Penanyaan tercepat, dua pertanyaan untuk SimpliDots dan dua pertanyaan untuk penanyaan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sesi pertama dengan tema Transform Your Distribution Business, Be a High Performance Organization oleh Mbak Ade Sasmo dari SimpliDots. Dipersilakan kepada Mbak Ade. Halo, selamat siang. Terima kasih, Muti. Tiba-tiba sudah mulai saja. Saya ucapkan terima kasih banyak buat para peserta yang sudah hadir hari ini, para peserta webinar, terus juga ada Mbak Ayu, teman-teman dari Modalku, ada Mbak Zeta, ada Muti juga. Jadi, untuk mempersingkat waktu, karena sesi saya juga sebentar saja, ya, jadi saya izin share screen, boleh ya, Muti? Boleh ya? Boleh. Nanti, teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Insya Allah bisa saya jawab nanti setelah sesi ini ya. Jadi, oke. Kalau gitu, saya mulai saja ya, teman-teman ya. Ini saya coba mau lihat dulu, ada siapa saja di sini. Kalau gitu, kita mulai saja ya, sesinya. Thank you so much. Hari ini kita bakalan ngobrolin transformasi your business distribution, be a high performance organization. Basically, ini adalah tentang bagaimana kita memanajemen sales force kita yang ada di lapangan. Namun, dari tadi, Bapak-Ibu mungkin sudah ada yang familiar dengan SimpliDots, ada yang masih belum kenal, ada yang harus kenalan dulu. Sedikit saya informasikan bahwa kami adalah software distributor yang membantu perusahaan dalam mengelola, mengawasi, dan mempermudah proses bisnisnya. Kita juga berkolaborasi dengan partner-partner kami ya, terutama nih, financial technology teranyar di Indonesia ada Modalku, yang akan membantu baik supplier, distributor, kalau misalnya ada mau ekspansi atau mau memperkembangkan bisnisnya lebih besar lagi, atau bahkan mau menambah cabang, atau menambah volume, silakan nanti bisa didiskusikan dengan partner kami, Modalku yang ada di sini. Kami juga berpartner dengan para pemain support supply chain lainnya di Indonesia. Saat ini SimpliDots sudah membantu lebih dari 300 perusahaan distributor dan principal di Indonesia, dan sudah digunakan lebih dari 200 ribu retailers, dan pengguna aktif kami saat ini ada 3.000 users ya. Dan SimpliDots itu start-nya dari Medan. Kita kuat di FMCG, walaupun kita start dari Medan, namun jangkauan kami sekarang sudah dari Sabang sampai Maroke. Paling jauh pengguna SimpliDots itu ada di Papua Barat, dan mostly 60% lebih klien kami itu ada di FMCG industry. Namun kami juga membantu industri-industri lainnya, seperti ATL, transportation, logistik, automotive, kemudian juga ada telekomunikasi, dan juga ada building materials. Karena kita mengomongin tentang sales force management, pastinya kita juga sepakat ya Bapak-Ibu bahwa salesperson ini semacam dua sisi yang berbeda. Ada dua sisi dalam sales force gitu. Yang pertama, ketika salesman kita bagus, mereka akan melakukan aktiviti yang berkaitan dengan customer, lalu menghasilkan revenue. Tapi di sisi lainnya, salesman ini juga adalah salah satu elemen cost yang cukup besar di perusahaan kita. Di mana kalau misalnya kita tidak bisa memanage cost ini dengan baik, maka profit kita mungkin bisa juga akan tergerus. Driver as a new dimension of sales force success. Kita tahu kita punya company result. Untuk menuju company result ini sudah pasti kita butuh proses ya. Di mana driver-driver yang bakalan kita ceritain hari ini itu akan membantu salespeople untuk melakukan aktivitas ketemu dengan customer, dan akan menghasilkan customer results, kemudian customer results akan menghasilkan company result. Ini adalah 12 top driver yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sales force dalam jumlah yang banyak, di mana untuk mengefektivitaskan dan mengoptimalisasi kinerja salesman-nya mereka. Ada dari sales strategy, size structure, total management, recruitment, retention, sales manager culture, goal setting, information, performance management, sampai ke compensation. Driver yang pertama, itu sudah pasti kita ngobrolin strategi. Kayak perusahaan tanpa sales. Sebelum kita pergi ke market, kita harusnya menyiapkan strateginya dulu. Setelah sales strategi selesai, baru kita segmentasi customer, customer offering, kita ngobrolin sales proses, lalu kita go to market, lalu kita pikirin bagaimana caranya, bagaimana caranya kita melakukan proses penjualan tersebut. Di sini driver yang kedua adalah size. Size ini adalah optimal size. Kita harus memikirkan sebenarnya berapa tim penjualan yang kita perlukan untuk kita mencapai target perusahaan. Tentunya beda perusahaan, beda target, beda perusahaan juga beda ekspektasi. Tapi yang paling penting, kita pasti pernah berpikir seperti ini. Terlalu sedikit salesman-nya, area kita makin kecil. Makin nggak bisa luas. Tapi terlalu banyak salesman-nya, maka cost-nya juga akan makin besar. Di sini challenge-nya kita sebagai pemain, distributor, maupun industri lainnya, temukanlah titik terbaik untuk menemukan size perusahaan yang tepat bagi perusahaan Anda saat ini. Driver yang ketiga, kita sudah mulai masuk ke driver yang ketiga, yaitu bagaimana kita mensegmentasikan atau membentuk tim sales kita ini. Apakah tim sales kita ini versinya yang generalis ataupun yang spesialis. Pastinya di dua tipe salesman ini akan ada implikasinya. Contohnya kalau yang generalis, dia akan lebih efisiensi pastinya, karena ada possible efisiensi. Tapi mereka juga hanya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang simple process. Namun di sisi lainnya ada yang namanya salesman yang spesialis. Misalnya spesialis market tertentu, atau spesialis produk tertentu, aktiviti tertentu, atau pekerjaan secara hybrid, dan lain-lain. Ini goals-nya bisa mendukung efektiveness challenge. Lebih efektif. Kalau di atas efisien, kalau yang di bawah, efektif. Kenapa? Karena salesman ini makin fokus. Semakin fokus, maka mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus. Maka biasanya salesman tipe begini, dia akan melakukan pekerjaan yang kompleks. Ini adalah salah satu tools. Kita percaya bahwa teknologi itu akan membantu proses, baik secara automation, maupun efisiensi. SimpliDart dalam hal ini, membangun sebuah produk namanya SFA Canvassing. SFA Canvassing. Di mana di sini bisa kita gunakan, Bapak Ibu, sebagai tools kita dalam menentukan apakah sesuatu yang kita menentukan spesialis. Misal spesialisnya canvas untuk penetrasi pasar, SFA ini dapat membantu prosesnya. Ada banyak fitur yang bisa digunakan, mulai dari daily visit, live tracking, sales invoice, NOO, customer payment, dan lain-lain. Mungkin nanti secara detail, fitur ini akan dishowcasekan oleh tim CSA-nya SimpliDart di segmen yang berikutnya. Saya run through dulu untuk next slide. Driver yang keempat adalah territory management. Nah, ini sebenarnya strategi yang harusnya dimiliki oleh distributor. Karena distributor ini makin kuat territory management-nya, makin kuat, makin besaran areanya, makin banyak volume, makin banyak jumlah customers-nya, makin banyak volume barangnya, maka makin sayang prinsipalnya. Biasanya seperti itu. Ya sudah, pasti kita di sini harus memikirkan bagaimana territory management yang tepat bagi perusahaan kita. Tentunya, biasanya, salesman akan di-assign. Salesman 1 di-assign ke teritori A. Salesman 2 akan di-assign ke teritori B. Ini bukan cuma untuk agar tidak terjadi cross-teritori, namun juga kita bisa melihat analisa penyebaran produk kita maupun produk klien kita dalam hal ini prinsipal, sudah sejauh apa bisa diterima market. Ada dua analisis hari ini. Tools ini adalah sebagai ilustrasi saja. Nanti setelah acara, kami akan share konten ini bagi Anda yang membutuhkan. Nanti dibantu oleh tim SimpliDots. Ini adalah dua tools yang bisa kita gunakan untuk melihat. Yang pertama, market atraktif. Yang kedua, competitive situation. Jadi, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, tapi saling berkaitan di dalam menentukan strategi teritori management. detailnya nanti Anda bisa olah sendiri. Yang paling penting bagaimana kita bisa memahami pesaran segmen channel kita, ada berapa banyak potensinya di area tertentu, ada berapa banyak market share-nya, dan ada berapa besar kontribusi penjualannya. Begitu juga dengan competitive situation, kita juga harus tahu, ini kurang lebih saya kasih contohnya yang biskuit. jadi kita juga harus tahu posisi perusahaan kita ini ada di mana. Satu kah? Dua poin tiga kah? Tiga poin satu kah? Nah, ini nanti teman-teman bisa pakai toolsnya sebagai driver juga untuk menentukan teritori yang pengen kita garap. Setelah kita mengetahui market atraktif dan quantitative situation, saatnya kita melakukan matrix teritori management. Di sini kita bisa melihat potensi atau prioritas mana yang harus kita lakukan di dalam area-area yang sudah kita pilih. Misalnya prioritas satu revocusing, yang kedua attack, yang ketiga device, yang keempat invest. Ini bagaimana kita bisa melihat kita harus berada di part yang mana tergantung hasil score dari market attractiveness dan competitive situation yang ada di sini. Setelah kita tahu kita harus apa, silakan disalin prioritas kerja kita apa. Setelah kita tahu posisi perusahaan kita ada di mana, lalu kita mau ngapain? Apakah kita mau revocusing? Apakah kita mau attack? Apakah kita mau invest? Atau malah kita defest? Ini nanti bisa dipelajarin teman-teman. Di sini juga saya show sedikit ada matrix yang bagus ketika kita sudah tahu area potensial mana yang mau kita kembangkan, tapi bagaimana caranya. Kita sudah tahu, cuma kadang-kadang pemain bisnis ini suka lupa. Dia sudah tahu ini yang sudah bagus, ini yang sudah potensial. Tapi how to-nya gimana? Nah, ini ada matrix yang bisa dipakai. Matrix BD ya. Bisa dengan market penetration, bisa dengan product development, bisa dengan market development, bisa dengan diversification. Saya tidak bahas ini secara detail, cuma ada salah satu yang paling relate dengan aplikasinya Simply Dots yang bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan penetrasi pasar, atau market penetration. Ini dia. Tadi saya sudah jelaskan ada Simply Dots canvassing. Biasanya canvassing ini dipakai oleh motoris atau teman-teman salesman yang pakai motor atau bahkan ada yang pakai mobil untuk long journey gitu ya, beda kota, antar provinsi gitu. Nah, itu juga bisa digunakan nih apps-nya. Di sini kita sediakan secara bundling. Juga ada aplikasi supervision. Supervision ini kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, paling kanan nih ada peta, rumah gitu. Nah, itu adalah koordinat outlet customer Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau kita sudah bisa mapping itu, kita nggak perlu lagi buka peta yang gede itu di kantor kan. Kalau dulu nih, jaman-jaman dulu nih, distributor, principal tuh pasti punya peta. Peta kota Jakarta. Kota apa? Peta kota Medan gitu ya. Pasti ada. Nah, dengan ini, ini bisa membantu kita. Karena apa? Ada teknologi geotagging yang ada di Simply Dots itu bisa digunakan untuk kita bisa baca area-area mana yang sudah kuat, area-area mana yang masih kosong, area mana yang akan jadi prioritas, area mana yang akan jadi low prioritas. Jadi, ini akan membantu buat Bapak Ibu ya, menentukan strategi next bisnisnya. Driver yang kelima adalah recruitment. Pastinya dalam Salesman kita ketahui bahwa first class, recruit first class. Sorry, second class, recruit third class. Jadi, orang-orang yang bagus cenderung akan mencari orang-orang yang bagus untuk mereka bisa compete atau untuk mereka bareng-bareng achieve our goals company. Tapi, orang-orang yang cuma ada di second class biasanya cenderung lebih merekrut orang-orang yang ada di third class. Alasan kenapa? Mereka terasa terintimidasi. Wah, nanti dia lebih jago dari saya ini. Ayah ini, gitu. Mereka melibatkan Salesman Anda dalam melakukan recruitment. Pilih salesman yang bagus untuk ikutkan di dalam proses recruitment. Terima kasih. Oke, kita masuk ke driver yang berikutnya adalah retention atau development yang berkaitan dengan Salesman. Udah pasti itu ada turnover. Nah, ini challenge-nya buat teman-teman. HR nih, biasanya. Bener-bener di webinar kali ini ada teman-teman yang dari HR ya. Pasti teman-teman akan sepakat bahwa turnover yang tinggi itu punya hidden cost. Keliatannya aja nggak ada cost-nya, tapi punya hidden cost. Kenapa? Ada yang namanya cost orang keluar. Ada yang namanya cost recruitment internal. Ada external recruitment cost. ada onboarding cost. Ada training and ramp up cost. Ada opportunity cost dan ada cost-cost yang bersifat morality. Banyak itu. Makanya, bagaimana caranya kita develop team atau kita retention team. Driver yang ketujuh adalah sales manager. Nah, ini ya. Which one do you prefer? Kalau kita disuruh pilih, Anda sebagai pengusaha, distributor, maupun Anda pengusaha, otomotif, apa apapun lah. Lebih milih mana? Average sales people dengan excellent manager atau excellent sales people versus average manager. Kebanyakan perusahaan pasti lebih milih excellent manager. Kenapa? Karena manager yang excellent akan membawa timnya ke puncak excellent. tapi kalau misalnya salesman-nya biasa orang-orang yang excellence dan manager-nya biasa-biasa aja, biasanya manager yang menarik ke bawah. So, hati-hati ketika kita memilih sales manager. Pastikan sales manager capable, reliable, sesuai dengan value perusahaan Anda dan mengerti mengerti arah goals perusahaan Anda. Culture. Driver yang ke-8 adalah culture. Udah pasti ya. Salesman itu kan ngejarnya compensation. Salesman itu kan ngejarnya target. Salesman itu kan nggak mau di-SP. Salesman itu kan maunya bonus. Sehingga banyak salesman juga melakukan segala macam cara. Nah, di sini dituntut budaya perusahaan itu yang bagus, yang kuat, yang bisa mendarat. Dan ini yang applicable juga buat salesman. Yang gampang diingat, gampang di-apply. Sehingga kita ngerti sebagai salesman, kita ngerti ada batasan-batasan yang dibolehin perusahaan. Ada batasan-batasan yang nggak boleh dilenggar. Dan bagaimana integritas itu bisa tercipta ketika budaya perusahaan sudah menjadi darah bagi salesman. Ini challenge-nya HR juga ya. Biasanya top people up. Kita masuk ke driver yang ke-9. Goal setting. Nah, ini juga penting banget karena saya percaya salesman tanpa goals itu zombie. Jadi, make sure semua salesman kita punya goals. Gimana cara mereka punya goals? Kita sebagai manajer, manajemen, supervisor itu harus bisa mendrive. Harus bisa membantu mereka set the goals. Oke, disini ada tiga bagiannya. Ada yang sebelah kiri. Low meaningless goal. Jadi, kita lagi set goals tapi terlalu kecil sehingga nggak ada ini bukan goals ini mah bisa di-achieve aja. Jadi, nggak ada trigger. Salesman merasa yaudah ini emang gampang. Jadi, nggak ada triggernya ya Bapak-Ibu. Tapi, kalau di sebelah kanan itu ada juga impossible. Kadang-kadang nih kita pengen achievement tinggi. Targetnya, waduh nggak keruan. 5-6 kali di atas tahun lalu. Wah, itu gimana? Salesman itu bukan terpacu Bapak-Ibu. Salesman itu stress sehingga dia bilang ini mission impossible ngapain kita capek-capek. Yaudah, doing dia sa-dia sa-dia sa aja gitu. Jadi, nggak ada yang trigger mereka untuk doing extra effort gitu kan. Tapi, ada yang range ideal nih. Ada yang di tengah. Bagaimana kita menyusun goals mereka membantu mereka untuk menyusun goals yang good effort dan peak effort. Jadi, kalau dia udah good dia berarti achieve. Tapi, kalau kita push sedikit lagi kita akan mendapatkan peak effort dari effort dari si salesman untuk mendapatkan goals yang sudah di aset. Kita masuk driver yang ke-10 adalah bagaimana kita membantu salesforce memahami bagaimana mereka melakukan pekerjaannya. Pastinya alokasi waktu ini dibutuhkan. makanya salesman itu kalau dia beneran kerja ya dia sibuk banget gitu. Kenapa? Ada dua waktu yang harus dia alokasikan. Customer time atau non-customer time. Done. Dan non-customer time. Customer time ini udah pasti ya call client, selling client, activity selling, networking, apa segala macam. Tapi yang non-customer sifatnya administratif. Misalnya report gitu ya. Atau misalnya ikutan training. Atau misalnya apa gitu ya. yang non-customer merapikan database misalnya. Nah itu juga kadang-kadang habisin waktu banget Bapak-Ibu gitu. Kalau udah waktunya habis gimana caranya dia mau efektif gitu. Mau produktif kerjanya. Di sini kita harus membantu salesman untuk assign tugas atau bagi porsi. Kami disini punya teknologi yang namanya SFA Convassing lagi. Tapi ada fitur yang bisa digunakan untuk kita assign tugas ke salesman kita dengan lebih mudah, lebih gampang. Dan salesman nggak usah report lagi kenapa reportnya udah bisa kita auto-tarik serta-tata yang mungkin serta-tata yang belum mungkin. Di sini misalnya tugasnya adalah buka area A. Ini bawa barangnya sekian nih. Pagihnya sekian nih. Sorry. Invoice-nya sekian nih. Semuanya COD ya. Nah ini full fitur sudah ada di SFA Convass kami. Biasanya ini sangat bagus digunakan untuk kita yang ingin penetrasi pasar. Bisa jadi kita adalah agensi yang punya motoris banyak atau kita adalah distributor yang punya prinsipal minta tolong dipenetrasi pasarnya atau bisa jadi memang kita prinsipal yang pengen mau coba masih market aja. Jadi bisa digunakan toolnya. Sangat reliable. Dan driver yang ke sebelas adalah performance management. Nah ini biasanya suka salah nih. Biasanya kita kalau ada kompetisi sales nih semua seluruh cabang misalnya yang dihitung revenue tertinggi. Padahal Bapak Ibu belum tentu teritori A sama teritori B adalah sama-sama teritori basah. Ada yang namanya teritori basah ada yang namanya teritori kering kerontang. Ada isinya nggak bisa diapapain. Jadi di sini kita dituntut untuk bisa melihat mengukur efektivitas itu berdasarkan bukan cuma tentang berdasarkan revenue tapi berdasarkan area juga. Sehingga kita tahu area tertentu harus dititriman seperti apa area tertentu harus dititriman seperti apa. Di sini kami punya teknologinya namanya portal dashboard portal. Ada dua bisa digunakan oleh prinsipal portal prinsipal atau ada portal distributor. Kalau prinsipal ini biasanya digunakan oleh prinsipal untuk memonitoring partner-partner distributornya. Ada partner di Aceh, di Medan, Pak Lembang, itu banyak bisa puluhan, bisa ratusan. Bagaimana monitoring bukan hanya monitoring tapi juga bisa identifikan lebih dari dua minggu baru dapat report. Tapi dengan sistem Anda bisa mendapatkan report seluruh cabang Anda dalam waktu satu hari. Gitu juga dengan distributor. Kalau multi cabang, distributornya gede, khusus area Jawa, Anda bisa lihat Jawa Barat, Jawa Timur, berserta dengan kabupaten-kabupaten lainnya tinggal dikonsolidasi dalam suatu portal sehingga kita sebagai manajemen bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dan terakhir adalah compensation plan. Last but not least. Namanya salesman pasti butuh cuan, pasti butuh duit, pasti butuh compensation. Karena mereka lifestyle-nya tinggi, ngopinya mahal, tampilannya harus bersih, wangi, rapi. Kalau cewek-cewek biaya salonnya mahal. Makanya mereka butuh compensation yang bagus. Di sini, kita kalau pengen goals perusahaannya achieve, bikinlah compensation yang bagus juga. Memang sebenarnya Bapak-Ibu, kita juga percaya bahwa compensation ini belum tentu tentang duit doang. Ada juga non-monetary compensation. Misalnya dalam bentuk training, dalam bentuk variable-variable lain, dalam bentuk kompensasi. Tapi, mostly, orang salesman akan bekerja lebih kencang, lebih effort, lebih bagus ketika mereka melihat duit-duit di depan mata. make sure compensation plan Anda bagus dan achievable dan make sense buat tim sales Anda sehingga mereka bisa break the limit every single day, every single month. Itu akan membantu kamu dari result Anda. Demikian saja mungkin dari saya, pemaparan 12 driver yang bisa kita gunakan untuk sales force management dengan tools, pastinya dengan teknologi akan mempermudah Anda untuk melakukan itu semua. Hari ini, kalau Anda tertarik menungguan SimpliDots, kita lagi ada promo year-end discount. Ada 20% untuk beda-beda produk, ada 20%, ada 10%, ada sebulan. Di sini, saya juga tidak sendirian, ada teman-teman sales saya juga dari SimpliDots yang akan membantu Anda di kolom chat. Jadi, kalau ada pertanyaan, silakan ya, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu saja dari saya, Muti. Thank you so much atas waktunya, Muti. Saya kembalikan ke Muti. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Ade sudah menjelaskan secara singkat, namun detail nih ya, terkait fitur-fitur hebat yang bisa Anda dapatkan jika menggunakan SimpliDots seperti itu. Dan tentunya, akan memudahkan Bapak dan Ibu dalam proses distribusi. Oke, kemudian tadi juga ada penawaran yang sangat menarik ya, ada same day payment, diskonnya tadi hingga 20%. Oke, kemudian untuk sesi selanjutnya, dengan tema strategic solution, SimpliDots canvassing oleh Mbak Vizeta Violani dari SimpliDots. Dipersilakan kepada Mbak Vizeta. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak Mbak Muti atas waktunya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan ya, untuk mengikuti webinar bersama dengan SimpliDots. Dan, sebelumnya juga tadi sudah diinformasikan terkait proses distribusi, dan juga tadi sudah disinggung terkait penggunaan canvassing. Nah, sore hari ini, saya akan bantu jelasin bagaimana sih proses penggunaan canvassing yang ada di sistem SimpliDots. Sebelum itu, saya share screen terlebih dahulu. Oke, di sini untuk tampilan layarnya sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu. Oke, Mbak Muti, boleh dikonfirmasi tampilan layarnya sudah terlihat? Oke, untuk layarnya masih belum terlihat, Mbak Vizeta. Oke, sebentar. Sekarang sudah terlihat, Mbak Muti? Masih belum, Mbak. Oh, masih belum ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah. Oke, sekarang sudah oke ya? Oke, sudah. Oke, baik. Di sini, saya mau langsung aja informasiin gimana sih caranya kita untuk bisa menggunakan sistem canvassing yang ada di SimpliDots. Nah, di sini kalau kita lihat sama-sama di tampilan layar, ada yang namanya website atau biasa kita sebut itu sebagai back office. Sebelum kita memulai canvass, pastinya ada data-data dulu yang perlu kita persiapkan supaya proses canvassing itu bisa digunakan. Nah, untuk memproses data-datanya, kita bisa masuk ke laman website app.simpli.co.id dan nantinya setiap Bapak dan Ibu yang belum mempunyai akun, kita bisa langsung choose aja daftar, klik daftar di sini. setelah itu akan ada kolom-kolom yang perlu kita isi, sederhana saja ya untuk pengisiannya, kita input full name, kemudian emailnya, phone number, kemudian juga ada nama perusahaan, beserta passwordnya. Nanti kalau sudah dilengkapi untuk kolom-kolomnya, silahkan kita klik, kita checklist aja, kemudian kita klik submit. nantinya setelah di-submit, akan ada email yang perlu kita verifikasi gitu ya, ada link yang perlu kita verifikasi melalui email, kemudian untuk akun yang sudah terdaftar, sudah bisa langsung digunakan, seperti itu. Oke, di sini kalau sudah selesai mendaftar, kita bisa login aja ya, menggunakan akun yang sudah didaftarkan tadi. Di sini saya menggunakan akun PT Contoh Canvas, ini sebelumnya saya sudah daftar ya, kita masukkan username emailnya, kemudian passwordnya, lalu kita klik login aja. Oke, nanti tampilan layarnya akan muncul pertama kali ketika kita sudah login nih, ke akun make office atau websitenya simply.dots, maka nanti yang muncul pertama kali adalah di bagian dashboardnya. Kemudian, untuk proses penginputan data-datanya di mana mbak? Nah, kita lihat aja nih ke slide di sebelah kiri, sudah tampil ya, ada beberapa data yang perlu kita persiapkan untuk proses penginputan data-data kanvasi. Lalu apa aja nih penginputan data kanvasi gitu ya. Yang pertama itu adalah data pelanggannya, itu penting banget harus kita input. Kenapa? Karena kan kita nanti visit ke pelanggan ya, entah mungkin pelanggan yang lagi kita cari atau mungkin pelanggan yang memang sudah ada sebelumnya, jadi kita bisa langsung datang ke pelanggan tersebut. Nah, ini bisa kita lengkapi juga data pelanggannya. Kemudian, ada juga nih data produk, ini juga gak kalah penting gitu ya. Kita mau jualan, kita harus bawa produknya, kuantitinya juga pastinya kita, yang namanya kanvasi, berapa banyak sih kuantiti yang nanti yang dipesan, itu juga harus kita input juga di sini. Kemudian, ada stok dan gudang. Nah, stok, tadi kita udah input produk, selanjutnya nanti kita input berapa banyak sih kuantitas dari si produk yang sudah kita input. kemudian, setiap sales itu pasti harus punya gudang kanvas masing-masing, gitu ya, Bapak dan Ibu. Misal, di dalam satu perusahaan ada dua sales kanvasi, Budi sama Andi, berarti nanti di gudang ini, kita akan buatkan gudang kanvasi Andi dan juga gudang kanvasi Budi. Contohnya seperti itu. Kemudian, ada lagi nih yang keempat, kita juga harus melengkapi data pegawainya. Kenapa data pegawai harus dilengkapi, gitu ya. Karena kan nanti sales visit, kita butuh juga input nama salesnya. Kemudian, kita harus buatin akunnya juga nih di sini. Akun ini nanti fungsinya untuk apa? Akun tersebut nantinya berfungsi untuk sales bisa login di aplikasi kanvasi, gitu. Jadi, kalau sales nanti udah download aplikasi kanvasinya, nanti kita butuh akun supaya bisa masuk untuk bisa proses kanvasinya. Seperti itu. Lalu, yang terakhir, data apa yang perlu kita persiapkan, yaitu adalah data metode pembayaran. Nah, cara inputnya masuk aja ke menu pembayaran, kemudian kita klik metode pembayaran. Nanti di sini untuk metode pembayarannya boleh kita input aja. Normalnya kan mungkin kalau kanvasi ini lebih ke COD ya, tapi kalau ternyata ada kebijakan sendiri dari proses pembayarannya, itu boleh aja langsung kita klik ditambah metode pembayaran. Seperti itu. Oke, mungkin tadi untuk data-data yang perlu kita persiapkan itu sekitar ada lima data ya. Saya ulangi, yang pertama ada pelanggan, kemudian ada produk, ada stok dan gudang, pegawai, dan juga metode pembayaran. Seperti itu. Nah, di sini kalau data-datanya sudah lengkap gimana Mbak? Kalau sudah lengkap kita bisa langsung aja untuk proses kanvasinya. Di sini kita masuk nih ya ke menu kanvasinya. Kemudian kita klik nih tambahkan passing untuk proses pembuatan kanvasinya. Nah, kebetulan saya udah ada datanya nih, ada salah satu data sales yang sudah ongoing. Ongoing itu artinya saat ini data-data kanvasinya sudah lengkap dan sales sudah bisa melakukan proses kanvas. Nah, kita langsung buka aja dokumennya. Di sini sudah terlihat gitu ya, nama drivernya adalah Adrian. Mulai kanvasnya dari tanggal 16 Desember sampai 18 Desember. Kemudian untuk gudang kanvasinya juga adalah gudang kanvas Adrian. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah nanti akan kelihatan si Adrian ini bawa produk apa aja. Oh, ternyata ada 5 produk. Kemudian berapa banyak stok yang dibawa? Ternyata dari masing-masing produk itu ada 5. Ada 5 karton, 5 box, 5 botol yang dibawa oleh sales tersebut. Kemudian kalau kita lihat di sini sisa stoknya masih sama seperti sisa stok awal karena memang belum ada yang terjual. Oke, kalau misalnya nanti sudah ada yang terjual kita bisa lihat datanya di bagian data pelanggan seperti ini contohnya. Oke, kalau begitu langsung saja ya kita beralih nih ke aplikasi kan-fasing. Sebelum itu saya mau menjelaskan untuk proses penginputan data pegawai, data pelanggan, pokoknya data-data untuk proses kan-fasing ini nantinya akan dilakukan oleh tim admin. Jadi nanti tim admin yang akan memproses data-datanya, kelengkapan datanya. Apabila nanti proses kan-fasingnya sudah selesai, sudah jadi seperti ini, statusnya sudah ongoing, maka nanti sales sudah bisa melakukan kan-fasing. Nah, oke. Di sini saya langsung saja beralih ceritanya saya menjadi sales gitu ya. Kita akan melakukan kan-fasing dan akan melihat sistem kan-fasing yang ada di handphone itu seperti apa. Oke, sebentar. Saya connect dulu. Oke, nah di sini ya saya mau langsung beralih nih. Tadi saya ceritanya jadi admin. Saya sudah memproses data-data yang harus dipersiapkan sebelum kan-fasing itu dimulai. Nah, sekarang karena kan-fasingnya sudah selesai diproses oleh tim admin, saya sudah bisa melakukan visit. Oke, sekarang saya posisinya adalah sebagai tim sales. Nah, di sini untuk aplikasi kan-fasing ya, nanti bentuknya akan seperti ini, logonya dan juga warnanya juga akan seperti ini ya. Nanti untuk aplikasi kan-fasing bisa di-download melalui Google Play Store dan kebetulan memang untuk aplikasi kan-fasing sendiri memang belum muncul nih Bapak dan Ibu di pengguna iPhone, jadi belum muncul di App Store, baru muncul di pengguna Android saja. Nah, kalau sudah selesai kita download, sudah berhasil ter-download, maka kita bisa langsung saja login ya ke aplikasi kan-fasing tersebut. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Kemudian, silakan input username yang sudah dibuat, gitu ya. Silakan input username yang sudah dibuat dan juga kata Sandi yang tadi sudah kita buatkan, yang sudah dibuatkan oleh tim admin melalui back office. Oke, kita login. Oke, setelah login, maka tampilannya akan seperti ini ya, Bapak dan Ibu, akan langsung muncul di beranda. Nanti di sini sudah terlihat nih waktu kan-fasingnya dari tanggal Jumat 16 Desember 2022, di sini juga kelihatan nama sales-nya. Nah, kalau semisalnya kita sudah masuk ke aplikasi kan-fasing, gitu ya, langkah yang pertama banget, gitu ya, yang harus dilakukan oleh tim sales adalah melakukan penarikan data yang ada di menu sinkronisasi data. Tujuannya apa ditarik data, gitu ya, tadi kan tim admin sudah input nih data-data stoknya, berapa banyak kuantiti yang dibawa, gitu ya. Ini belum masuk nih ke aplikasi SFA-nya. Jadi, kalau semisalnya kita mau data-datanya masuk, itu kita lakukan sinkron transaksi dan master data. Atau semisalnya nanti ada perubahan dari tim admin, gitu ya, misalnya stok yang dibawa sales kosong, terus sales infoin ke tim admin. Baik, mohon maaf sekali ya, Bapak dan Ibu. Oke, kalau begitu kita langsung saja lanjut ya. Tadi saya penjelasannya sampai sinkronisasi data, baik. Nah, tadi ya, kalau misalnya ada contoh gitu ya, sales kunjungan, gitu ya, melakukan kan-passing, kemudian stoknya habis, gitu ya, kemudian nanti tim admin akan menambahkan stoknya melalui back office, nah nanti supaya data stok yang sudah ditambahkan tersebut masuk gitu ya, ke aplikasi yang ada di handphone, maka kita bisa melakukan yang namanya sinkron data, sinkron transaksi dan data master, seperti itu. Oke, kita lanjut aja nih langsung ya, di sini kita checklist, kemudian kita klik sinkronisasi sekarang. Nah, nanti akan ada prosesnya seperti ini. Oke, sudah 100 persen, sekarang kita cek apakah data produknya sudah masuk atau belum. Oke, sudah masuk ya untuk data produknya. Oke, sebentar. Oke, nah, data produknya sudah masuk, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, biasanya, gitu ya, apa aja sih yang dilakukan oleh tim sales ketika pertama kali menggunakan aplikasi Canvassing gitu ya. Selanjutnya, kita bisa input data pelanggannya nih. Kita klik pelanggan, nah, sebenarnya si Adrian ini sudah punya, sudah punya data pelanggan, gitu, sudah punya data pelanggan, tapi, sepisalnya, gitu ya, semisalnya sales Adrian ini ingin berkunjung gitu ya, ke pelanggan baru dan menambahkan pelanggan NOO gitu ya, itu bisa kita tambahkan juga di icon plus yang ada di sebelah kanan atas. Oke, tapi kalau semisalnya sales Adrian hanya berkunjung ke toko-toko yang memang sudah terassign, gitu ya, di data yang ada di pelanggan, itu langsung aja kita input. Nah, tapi sebelum itu, kita lihat dulu nih, ada semua dan juga ada harian ya. Harian itu adalah data pelanggan yang dibuatkan rute oleh admin melalui back office. Di sini kosong ya, karena memang tidak ada rutenya. Kemudian, kalau semua itu adalah seluruh data pelanggan yang di-assign memang kesalahan tersebut, baik itu dipakaikan rute atau tidak. Seperti itu. di sini saya mau jelasin dulu, tadi ada dua fungsi ya. Kita bisa melakukan kunjungan dari data pelanggan yang sudah ada atau kita mau input data pelanggan baru melalui menu pelanggan ini. Pertama, kita ceritanya datang dulu nih ke toko Alamsya, kemudian kita melakukan check-in. Nah, di sini, kalau kita klik check-in, langsung muncul gitu ya, notifikasi sedang dikunjungi, yang artinya toko Alamsya sedang dikunjungi oleh sales dan sales sedang ada di toko. Nah, selanjutnya nih, di sini juga sudah terhitung untuk jadwal check-innya sudah jalan, sudah ada satu menit. Kemudian, kalau sudah check-in, biasanya kita melakukan ambil gambar gitu ya, untuk sebagai bukti bahwa memang sales memang berkunjung ke toko tersebut. Oke, kita klik aja kamera. Oke, contoh ya, kita ambil. Mbak Putih, berubah nggak ya tampilan layarnya? Oh, untuk layarnya masih di... Masih ya. Sudah enggak. Oke. Lagi, nah di sini tadi sudah sampai ke tahap gambar ya, sudah ada gambar yang sudah diambil. Nah, untuk minimal pengambilan gambarnya itu ada sekitar 5 gambar. Jadi, sales bisa take gambar sebanyak 5 gambar di aplikasi Canvassing ini. Oke, kita back. Kalau sudah selesai ambil gambar, kita mau lihat hasil gambarnya lagi, klik aja kamera, maka nanti bisa dilihat contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih, kalau misalnya ternyata ketika datang ke toko Alhamsya, sales juga, toko tersebut juga mau melakukan order gitu ya. Langsung aja kita, klik Tambah Faktur. Kemudian kita lihat ya, alamatnya sudah default nih, sudah kelihatan. Kemudian kita lanjut lagi untuk tambah item gitu ya, tambah item. Jadi, si toko Alhamsya ini mau pesan produk apa aja sih, contohnya gitu. kita klik misalnya, kita klik misalnya wafer coklat. Pemesanan ini itu misal ada dua box gitu ya. Kemudian kita pilih ya, tanda panah kesebelah kanan. Nah, di sini ada pilihan nih, apakah mau disimpan atau mau dilanjutkan pembayarannya. Kalau semisalnya mau disimpan, berarti bisa dibilang, toko tersebut ternyata tidak membayar pada saat itu ya. Tapi kalau misalkan dilanjutkan pembayaran, kita klik aja. Kemudian kita pilih metode pembayaran yang sudah kita input tadi di back office. Contohnya di sini, ternyata ada tiga metode pembayaran yang muncul gitu ya. Ada bank transfer, kemudian ada COD, dan ternyata ada Shopee, Gopi, dan juga Ovo. Nah, misalnya ternyata toko Alhamsya ini mau memproses pembayaran untuk COD. Dan untuk pembayarannya itu, misalnya dari Rp240.000 hanya mau dibayar sebesar Rp120.000 dulu gitu ya. Oke, kemudian kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini, pembayaran berhasil. Oke, kita klik OK. Nah, kalau sudah selesai, misalnya proses pembayaran yang sudah selesai, check-in juga sudah selesai, jangan lupa, Tim Sales melakukan check-out di sini. Kenapa? Karena nanti waktunya akan berjalan terus gitu. Jadi nanti akan dianggap, Sales kok kayaknya kunjungan di toko Alhamsya lama banget gitu. Nah, makanya jangan lupa, nanti kita klik check-out. Nah, di sini sudah muncul, telah dikunjungi, atau sudah selesai gitu ya. Oke, nah itu untuk, apabila kita memang datang ke toko, dan tokonya itu sudah default gitu ya, sudah ditambahkan oleh tim admin, melalui back office. Lalu bagaimana kalau misalnya tokonya ini adalah toko baru gitu ya. Kita bisa tambahkan aja nih, di sebelah kanan atas ada icon plus. Kita klik, kemudian untuk kode ini, boleh diabaikan kalau memang mau pakai kode dari sistem SimpliDots, tapi kalau misalnya mau default, tapi kalau misalnya memang ada standar kode dari perusahaan, itu juga boleh di-input. Kemudian untuk namanya, kita buat aja random misalnya toko Sukma, kemudian untuk alamatnya, dia bisa kita tambahkan manual, atau kita bisa pilih yang gunakan lokasi saat ini. Jadi memang sudah bisa dibilang titik koordinat ini sudah bisa diambil berdasarkan gimana kita berpiri ketika mengambil alamat toko tersebut. Contoh saya pengen pakai yang gunakan lokasi saat ini. Kita klik simpan. Kemudian kalau sudah, di sini kita bisa pilih nih, apakah mau dikenakan pajak, atau tidak dikenakan pajak. Kalau mau dikenakan pajak di checklist, kalau tidak mau dikenakan pajak, yaudah kita kosongin aja. Kita pilih yang tidak dikenakan pajak. Kemudian untuk waktu pembayarannya, ini adalah hasil penginputan yang ada di back office ya. Jadi semua data yang ada di sini, ada hasil penginputan yang ada di back office. Kita pilih misalnya waktu pembayarannya itu apa, contoh saya maunya COD. Kemudian kontak nama pemilik dari sitokot tersebut, contohnya misalnya Bu Sukma. Nomor teleponnya jika memang mau diisi, boleh. Kalau misalkan mau dikosongin juga nggak masalah. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa klik simpan pelanggan. Oke, kita lihat ya. Bu Sukma. Oke, dia sudah ter-input untuk toko Bu Sukma. Nah, kalau misalnya nanti toko Bu Sukma ternyata mau langsung pesen juga, itu sama caranya kayak tadi kita check-in, ambil gambar, kemudian tambah fakturnya, atau buat create pesanan orderannya. Kalau sudah, kita klik check-out. Contohnya seperti itu. Itu untuk di menu pelanggan ya. Tadi saya ulang lagi, jadi ada dua fungsi di menu pelanggan ini. Yang pertama, kita bisa input data pelanggan baru, atau kita juga bisa melakukan pemesanan dari menu pelanggan ini. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada pembayaran pelanggan ya. Ada menu pembayaran pelanggan. Kalau kita klik di sini, menu pembayaran pelanggan itu, kita bisa melihat nih, data-data pelanggan yang sudah bayar itu siapa aja sih. Contoh di sini ada toko alamsya, kemudian total faktur awalnya itu adalah Rp240.000, namun dia sudah bayar sebanyak Rp120.000. Seperti itu. Jadi untuk di menu pembayaran ini, kita bisa melihat total fakturnya berapa. Di sini. Kemudian kita bisa lihat total fakturnya aktifnya berapa. Dan yang terakhir, kita juga bisa lihat di sini, apakah sudah ada faktur yang sudah selesai. Maka nanti bisa kita lihat. Contohnya seperti itu. Oke, itu hanya untuk di menu pembayaran pelanggan ya. Jadi hanya bisa dilihat saja, tidak bisa diedit, atau diubah, atau diotak-otak. Jadi itu adalah hasil penginputan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir nih, ada faktur penjualan. Oke, di faktur penjualan ini juga sama ya. Munculnya ada semua, ada aktif di sini. Kemudian ada lunas sebagian juga. Nanti akan kelihatan data-data dari faktur yang lunasnya itu baru sebagian nih, belum dilunasi semua oleh pelanggan. Tapi bedanya sama data pembayaran pelanggan tadi, bedanya kalau di menu pembayaran pelanggan hanya bisa dilihat, sedangkan kalau di menu faktur penjualan, kita bisa melanjutkan pembayaran yang belum selesai. Tadi contoh nih, toko alam syah. Saya klik lagi. Nah, di sini ada icon payment. Icon payment di sini kita klik kanan, di sebelah paling kanan atas kita klik. Oke, kemudian nanti munculnya akan seperti ini. Jadi, bisa dilanjutkan untuk pembayaran yang belum lunas dari si toko alam syah tersebut. Contoh misalnya metode pembayarannya, dia bayar lagi COD, kemudian total pembayarannya misalnya sisanya, yaitu Rp120.000. Oke, kalau sudah kita klik nih icon panas di sebelah kanan atas. Kemudian kita klik OK. Nah, statusnya kita lihat ya, di sini statusnya masih aktif. Kenapa masih aktif? Padahal dia sudah lunas gitu ya. Karena di back office, untuk pembayaran toko alam syah ini belum dilakukan konfirmasi pembayaran. Seperti itu. Itu nanti akan saya jelaskan sedikit ya, gimana cara konfirmasi pembayarannya. Nah, di sini kalau sudah selesai gitu ya, di sini kalau sudah selesai, nantinya apabila sales ternyata sudah selesai kunjungan, baru bisa diselesaikan untuk panfasingnya ya, seperti itu. Nah, di sini yang terakhir nih ada menu dashboard. Di menu dashboard ini adalah report harian yang sudah dilakukan oleh team sales. Team sales bisa melakukan filter berdasarkan hari ini, kemudian tujuh hari terakhir, atau periode panfasing, seperti itu. Oke, nah. Oke, yang terakhir, tadi kita sudah melakukan panfasing. Oke, saya mau masuk nih ke akunnya. Oke, sebelum itu saya kirim data dulu. Nah, kalau misalnya Team Sang sudah selesai melakukan kunjungan, sudah melakukan penginputan data transaksi, atau misalnya sudah kirim gambar tadi ya, jangan lupa nih untuk dilakukan. Kirim data lagi ke menu sinkron data, kita klik nih dua-duanya, kemudian kita sinkron sekarang. Supaya apa? Supaya aktivitas sales hari ini, gitu ya, ketika melakukan panfasing, itu akan terkirim ke back office. Oke, jika sudah selesai, kita kembali. kita masuk lagi ke kanfasing, kita lihat ya tadi data kanfasingnya. Oke, sudah selesai. Oke, kita lihat di sini Toka Alamsyah, untuk pembayarannya masih aktif ya, kita selesaikan dulu untuk pembayarannya di pembayaran pelanggan, kemudian kita lakukan konfirmasi pembayaran. Oke, kenapa harus dikonfirmasi dulu? Karena kalau nggak dikonfirmasi, nanti proses kanfasingnya nggak bisa diselesaikan. Seperti itu. Oke, sudah selesai ya. Di sini kita selesaikan kanfasingnya. Nah, di sini untuk proses penyelesaian kanfasing, akan dilakukan oleh tim admin. Selesaikan stok. Pilih untuk pengembalian stoknya itu ke gudang mana, kita klik simpan. Oke, selesaikan kanfasing. Oke, status kanfasing sudah selesai. Oke, mungkin kalau dari saya itu aja ya, untuk penjelasan flow dari penggunaan kanfasing. Setelah ini kalau Bapak dan Ibu penasaran gimana flow lengkapnya, boleh langsung hubungi tim SimplyDots. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Muti. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mbak Vizeta sudah menjabarkan terkait fitur baru kita ya, yaitu kanfasing. Nah, bagi Bapak Ibu yang menjalankan bisnis distribusi, tentunya kanfasing ini sangat membantu dalam bisnis Bapak dan Ibu. Atau mungkin Bapak dan Ibu ada pertimbangan lain nih. Nah, misalkan pertimbangannya mungkin biaya, seperti itu. Saat ini kami ada solusinya di sesi selanjutnya ya. Solution Financial Support oleh Mbak Ayu dari Modalku. Baik, langsung saja dipersilahkan kepada Mbak Ayu. Halo, selamat sore semuanya. Thank you Mbak Muti dan thank you juga untuk seluruh tim SimplyDots yang sudah memberikan kesempatan, terutama untuk Modalku untuk memberikan informasi ya, mengenai jika ada kebutuhan modal dari para distributor ataupun supplier, ini bisa dipenuhi dengan Modalku. Oke, nah sebelum kita masuk nih, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, mengenai Modalku itu apa sih, dan gimana sih caranya memilih fintech yang legal. Karena sekarang ini berita-berita itu banyak yang negatif ya di luar sana ya, terutama untuk pinjol-pinjol. Nah, kita akan ngasih tahu nih tips and rig-nya. Oke, tadi kita udah ngobrolin tentang SimplyDots ya, di mana kalau Bapak Ibu sekalian ini membutuhkan software, aplikasi untuk distributor, SimplyDots bisa membantu untuk memanage sales atau penjualannya menjadi lebih baik lagi. Jadi, data-datanya itu bisa lebih terstruktur, sehingga pada saat mengambil keputusan itu bisa lebih efektif dan juga efisien. Nah, biasanya para distributor ataupun supplier ini memiliki kendala nih. Kendalanya apa sih? Kendalanya itu biasanya ada pada permodalan, terutama jika misalkan ada reseller atau retailersnya ini yang ingin mengambil tempo. Temponya dibutuhkan 7 hari, 14 hari, 21 hari, 30 hari gitu kan. Sehingga account receivable-nya atau piutangnya itu berputar di luar sana dan tidak bisa diputar lagi nih untuk para distributornya gitu. Nah, nanti kita akan ngobrolin mengenai detail produknya seperti apa. Tapi sebelum saya masuk mengenai perkenalan modalku dan juga mengenai produk yang kita miliki, kita ingin ngasih tahu dulu nih, saya ingin ngasih tahu dulu tips untuk memilih fintech yang legal. Karena banyak banget berita di luar sana mengenai kengerian gitu ya, mengenai fintech-fintech yang ilegal. Oke, jadi di sini saya punya 3 tips nih untuk Bapak Ibu sekalian gimana caranya memilih fintech atau financial technology ya yang bisa Bapak Ibu dapatkan, yang terpercaya. Yang pertama itu Bapak Ibu jangan lupa untuk mengecek nih apakah fintech tersebut itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Karena tidak semua fintech itu memiliki, apa ya, sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Hanya beberapa fintech saja, kurang dari 130 fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kenapa sih harus diawasi dan juga terdaftar di OJK? Karena pastinya kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya pada saat terjadi misalkan amit-amit ada gagal bayar gitu kan. Biasanya kan beritanya serem-serem tuh. Nah, ini kalau misalkan sudah terdaftar dan diawasi OJK pastinya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, yang kedua pada saat memilih fintech nih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga adanya memiliki layanan pengaduan pelanggan. Jadi banyak juga fintech-fintech yang tidak memiliki layanan pengaduan pelanggan terutama untuk fintech-fintech yang masih kecil gitu ya. Dan yang ketiga itu fintech-nya pastinya transparan mengenai informasi suku bunga, jumlah pendanaan, dan juga TKB atau tingkat keberhasilan. Ini fungsinya nanti untuk para lender. Apa sih maksudnya? Oke, kita langsung masuk ya. Next. Oke, sekarang kita kenalan dulu nih dengan modalku. Modalku ini adalah platform pendanaan digital terutama untuk bagi para UMKM dan juga MKM yang sebenarnya menghubungkan para pelaku bisnis borower atau peminjam dengan orang-orang yang ingin menjadi pendana atau lender gitu. Nah, di Indonesia sendiri modalku sudah berdiri dari tahun 2016 dan kita sudah ada di lima negara dengan total lender sebanyak lebih dari 200 ribu dan total pendanaan lebih dari 41 triliun. Jadi, kurang lebih hingga akhir tahun ini kita sudah berada di Indonesia selama enam tahun gitu ya. Boleh next? Nah, ini nih maksudnya gimana sih P2P itu maksudnya apa? Fintech itu maksudnya apa? Jadi, di satu platform aplikasi ini kita bisa menjadi pendana dan juga menjadi peminjam gitu ya. Pendana itu misalkan apa sih? Misalkan Bapak Ibu kan sekarang kan mengenal ya pada saat kita ingin berinvestasi, kita bisa berinvestasi di berbagai sektor keuangan gitu ya. Baik sektor real dan juga sektor keuangan yang tidak real gitu. Nah, kalau untuk modalku sendiri ini biasanya seorang investor atau pendana itu bisa melakukan, membantu para pelaku UMKM untuk meningkatkan bisnis para UMKM-nya. Jadi, misalkan Ayu sebagai lender saya punya uang dan saya ingin return yang lebih tinggi dibandingkan kalau saya nabung di deposito gitu ya. Misalkan tingkat bunganya itu 10 hingga 17 persen per anum yang akan saya dapatkan pada saat saya membiayai para pebisnis. Nah, itu bisa menjadi pendana di modalku. Atau misalkan Bapak Ibu tadi sebagai distributor ataupun sebagai supplier memiliki kendala. Nah, kendalanya adalah aduh para reseller saya ini membutuhkan tempo. Temponya ini kadang saya tidak bisa berikan karena terkait modal yang harus berputar gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai para borower atau calon peminjam gitu ya. Pinjamannya bisa hingga 2 miliar rupiah. Bukan hanya itu saja, kita juga misalkan Bapak Ibu ingin membeli stok barang dan pada saat ini dananya masih berputar, Bapak Ibu bisa mengajukan pinjaman yaitu pinjaman term loan itu di modalku juga gitu. Nah, sekarang kita masuk nih kenapa sih memilih modalku gitu ya dari berbagai macam fintech yang ada di Indonesia ini. Kenapa memilih modalku? Terutama kalau Bapak Ibu ini ingin bergabung dengan SimplyDots ya, ingin memiliki aplikasi software-nya gitu kan. pastinya modalku juga akan bekerja sama dengan SimplyDots untuk membantu Bapak Ibu terutama dalam permasalahan permodalan gitu ya. Jadi, itu salah satu poinnya nih. Jadi, dari SimplyDots bisa jadi one-stop solution baik itu untuk software-nya, aplikasi untuk sales-nya, baik itu juga untuk permodalannya. Nah, kita ini juga hanya memberikan pendanaan kepada usaha produktif. Jadi, misalkan untuk usaha perorangan, misalkan kayak saya mau ke TA gitu kan, tapi saya tidak punya bisnis, saya tidak bisa. Kita hanya memberikan pendanaan kepada para pelaku UMKM atau juga MKM gitu ya. Nah, yang kedua, biasanya prosesnya ini pencairannya itu lebih cepat dan lebih terukur. Kalau Bapak Ibu mungkin berpengalaman pernah mengajukan pinjaman kredit modal kerja, misalkan ke institusi perbankan, itu biasanya prosesnya cukup lama sekali ya. Bisa dua minggu hingga satu bulan prosesnya dengan dokumen yang sebenarnya lumayan banyak gitu kan. Nah, kalau di modalku sendiri, kita berkomitmen untuk bisa memproses lebih cepat lagi, kurang dari tiga hari. Dan tidak ada biaya lain-lain ya saat pencairan pendanaan. Jadi, kita akan menginformasikan, oh, pada saat Bapak Ibu memiliki fasilitasnya, Bapak Ibu akan dikenakan biaya atau tidak. Biasanya kita tidak mengenakan biaya, dan biaya itu hanya digunakan pada saat Bapak Ibu membutuhkan temponya saja gitu. Dan proses pengajuan dan pencairannya itu digital ya, melalui sistem elektronik. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor modalku, tidak perlu kayak misalkan kita punya BPKB, mau kita jaminin kan kita harus datang ya, BPKB kita harus muter dan lain sebagainya. Tapi kalau di modalku, semuanya itu lancar melalui sistem elektronik yang komprehensif, dan pastinya kita sudah lulus sertifikasi keamanan informasi. Jadi, data Bapak Ibu pastinya aman di modalku, dan tidak perlu khawatir lagi. Nah, kita sudah ngobrolin nih kenapa sih modalku, dan apa itu sih modalku. Nah, sekarang kita mungkin lebih deep dive lagi mengenai produk yang modalku punya, terutama untuk para distributor dan juga supplier yang membutuhkan tempo yang diberikan kepada resellernya, dan juga retailersnya gitu ya. Oke. Kita di sini memiliki satu produk yang namanya APF Paylator. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar nih, yang namanya Paylator itu adalah kita dapetin barangnya sekarang nih, tapi kita bayarnya kemudian. Jangka waktunya itu bisa 30 hari hingga 60 hari. Yang pasti kita pada saat ada retailer, ada reseller yang mau ngambil ke kita nih, misalkan kita adalah supplier, kita bisa memberikan, yaudah bawa aja dulu barangnya, pembayarannya itu nanti. Bisa di 30 hari kemudian, bisa di 45 hari kemudian, bisa di 60 hari kemudian, tergantung dari biasanya, keinginannya reseller tersebut itu ada di berapa hari. Lalu nanti modalku tetap akan mencairkan dananya itu ke Bapak Ibu sebagai distributor, ataupun sebagai supplier ya. Jadi Bapak Ibu tetap mendapatkan dananya on the day, pada saat orang tersebut membeli barangnya gitu ya. Tapi yang pastinya adalah kita harus menginformasikan kepada resellernya untuk mendaftar dulu nih di modalku. Pada saat fasilitasnya disetujui, itu bisa digunakan kapanpun mereka butuhkan. Jadi mereka udah ngambil TOP-nya 7 hari, mereka bayar nih di 7 hari, mau ngambil lagi. Itu bisa asalkan limitnya itu masih tersedia gitu. Nah, untuk fasilitas ini, biasanya pengajuan pinjamannya untuk masing-masing reseller ya. Jadi bukan masing-masing distributor. Masing-masing distributor itu biasanya pinjamannya, kita sebutnya adalah umbrella limit, itu biasanya lebih besar lagi. Tapi untuk resellernya, itu pengajuan pinjamannya bisa hingga 500 juta. Jadi jika dibayangkan, para reseller ini, mereka misalkan tidak memiliki badan hukum gitu ya, resellernya ya, tidak memiliki badan hukum, itu masih bisa kita fasilitasi, tapi hingga 100 juta saja. Kita biasanya kayak warung-warung gitu ya, misalkan distributor, distributor kasihnya kan ke warung-warung, warung-warung kan biasanya nggak ada PPCV, bahkan UD juga tidak ada, itu masih bisa kita bantu fasilitasi. Nah, ini siapa aja sih yang dapat mengajukan? Pastinya Bapak-Ibu jika sudah bergabung dengan Simply Dot, Bapak-Ibu juga sebagai distributor, ini bisa mendaftarkan para resellernya itu ke Modalku. Jadi sudah memiliki PTCV, terutama untuk distributornya dulu ya, ini PTCV-nya untuk para distributornya dulu, lalu nanti distributornya itu bisa membantu informasi, oh saya punya reseller beberapa nih, resellernya tapi nggak ada PTCV-nya, itu masih bisa kita bantu. Dokumennya sebenarnya cukup singkat ya, dan normal biasanya itu seperti KTP, NPWP untuk distributor ya, legalitas usaha, ini untuk para distributor, laporan keuangan dan rekening koran, akta perusahaan, dan juga identitas penjaminnya gitu. Dari saya kurang lebih ini produknya, jadi kalau Bapak-Ibu ingin mendapatkan akses pembiayaan, terutama untuk memenuhi tempo bagi para resellernya, Bapak-Ibu bisa dengan mudah mengajukan pinjamannya, ini sekarang karena Bapak-Ibu tinggal scan aja di sini, dan di sini kita udah langsung ngasih linknya, bersama dengan Modalku dan juga SimpliDot. Dari saya sekian, jika ada pertanyaan mungkin nanti Mbak Muti bisa bantu tanyakan, terima kasih dan selamat sore. Oke, terima kasih Mbak Ayu ya, sudah memberikan solusi finansial ya, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin membutuhkan. Dan tentunya Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena Modalku ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke, baik selanjutnya, kita akan masuk ke sesi Q&A ya, bagi Bapak dan Ibu yang sudah tidak sabar nih, untuk bertanya ya, boleh langsung saja ditulis di kolom komentar. Oke, saat ini sudah ada ya beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, sebentar. Oke, sudah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu HRD ya. Untuk pertanyaannya, apakah gudang di aplikasi SimpliDot ini bisa kita gunakan lebih dari satu gudang? Oke, silakan Mbak Vizeta dijawab pertanyaannya. Oke, tadi ada pertanyaan tentang lebih dari satu gudang ya. Kalau misalnya lebih dari satu gudang ini, jawabannya bisa ya, Bu. Jadi nanti ada di menu gudang, tadi saya sudah sempat jelasin penginputan data, stok dan gudang, itu ada di menu gudang. Nantinya di gudang itu kita bisa tambah gudang, disesuaikan saja. Misalnya dari Ibu, mau buat gudang khusus untuk saleskan passing, kemudian mau juga untuk dibuat untuk gudang bedstock, atau misalnya mau juga untuk buat gudang utama, gudang Jakarta, itu bisa, bisa lebih dari satu gudang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vizeta. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini ada dari Ibu Endang Sumirat. Apakah aplikasi canvas bisa untuk kuantiti dalam bentuk timbangan? Ya, ini mungkin maksudnya misalnya dalam satu produk itu ada kuantitinya misalnya 10,5 kg, seperti itu ya, Ibu Endang. Oke. Mbak Vizeta, boleh? Oke. Kalau misalnya kuantitinya itu timbangan misalnya 10,5 kg gitu ya, untuk di kita saat ini belum bisa, Ibu Endang. Jadi saat ini kita belum bisa untuk penginputan menggunakan koma, misalnya 15,5, 10,5, seperti itu. Itu belum bisa kebetulan untuk saat ini di sistem kita, namun mengenai hal tersebut, akan saya jadikan masukan ya, Ibu ya, supaya nantinya di sistem canvasing kita juga untuk pengembangan unitnya jadi lebih baik lagi. Jadi bisa menerapkan yang namanya penginputan unit dalam bentuk koma, seperti itu. Oke, baik Mbak Vizeta, terima kasih atas jawabannya. Ya, Pak Endang, untuk aplikasi kami masih akan tetap terus development ya, agar tentunya fitur-fiturnya bisa lebih lengkap. Oke, baik untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Cesa ya. Oke, pertanyaannya, apakah untuk SimpliDots ini juga support untuk tipe assessment taking order? Silakan Mbak Vizeta. Oke, untuk taking order itu kita juga support Ibu Cesa. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat di menu-menu yang ada di website atau back office, itu sebenarnya kalau kita perhatikan dari beberapa fitur, itu sebenarnya nanti juga bisa untuk dihubungkan ke aplikasi taking order. Jadi nanti ada aplikasinya sendiri namanya SFA, SFA Simply Dots, sama warnanya juga warna pink, jadi nggak beda jauh nih untuk warna dari si aplikasi sama icon dari si aplikasi tersebut. Jadi jawabannya bisa. Nanti abis ini langsung dicoba ya Ibu Cesa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vizeta atas jawabannya. Untuk Ibu Cesa ya, mungkin nanti boleh ya kalau mau trial ya, nanti boleh dihubungi salah satu sales kami ya yang ada di kolom chat juga. Baik, terima kasih Mbak Mutia dan Mbak Vizeta. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya masih ada pertanyaan ya. Ini dari Pak Endang Sumirat ya. Untuk pembayaran apakah ada fasilitas pembayaran jatuh tempo atau pembayaran kredit? Nah ini misalkan saya jual telur, di mana jumlah telur ini kuantiti dalam bentuk desimal. Oke, ini untuk yang desimal tadi ya. Oke, Mbak Vizeta boleh dijelaskan ya untuk pembayarannya? Untuk proses pembayaran ini berarti, jadi maksudnya proses pembayaran ini itu kita mau pembayaran dalam bentuk jatuh tempo. Kalau misalnya pembayaran dalam bentuk jatuh tempo itu kita bisa. Tapi kalau misalnya pembelian dalam bentuk desimal tadi, kebetulan kan di sistem kita belum bisa ya Pak. Jadi kalau meng-inputan misalnya pembelian telur 1 kg isinya 15,5 gitu. Kemudian di-upload di sistem kita, itu nggak bisa. Tapi kalau pembayarannya, misalnya nanti Bapak ada pembayaran dalam bentuk, misalnya selain dari COD gitu ya, misalnya tadi jatuh tempo gitu. Cuma tadi untuk kuantiti kita belum bisa support untuk di bagian desimal tadi. gitu. Baik, terima kasih Mbak Fizeta atas jawabannya ya. Oke, Bapak dan Ibu sepertinya ini sudah cukup banyak ya untuk pertanyaannya. Selain untuk pertanyaan dari SimpliDots, Bapak dan Ibu boleh juga ya mengajukan pertanyaan ke modalku ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditulis saja di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Pak Riki ya. Apa perbedaan fitur canvassing yang ada di SFA dengan sistem canvassing ini? Fitur canvassing yang ada di SFA dengan apa tadi Mbak Muti? Oke, apa perbedaan fitur canvassing yang ada di SFA dengan sistem canvassing ini? Maksudnya perbedaan dari si aplikasi yang ada di handphone sama back office tadi ya? Oke, nah kalau misalnya perbedaannya itu mereka berbeda pastinya. Cuma mereka memiliki saling terhubung gitu Pak. Kalau misalnya di back office, tadi saya kan di awal menjelaskan webnya terlebih dahulu ya. Nah, itu adalah proses penginputan data-datanya. Jadi sebelum si sales menggunakan aplikasi yang ada di handphone gitu ya, semua data-data yang sales dapatkan dan masuk ke handphonenya, itu adalah hasil penginputan yang sudah dilakukan oleh tim admin melalui website atau back office tadi. Jadi kalau misalnya data-datanya yang nggak di-input, dia nggak akan bisa masuk gitu. Jadi produknya, data pelanggannya, tadi metode pembayarannya juga, itu tuh nggak bisa masuk ke dalam aplikasi yang ada di handphone, Pak. Jadi memang untuk tahun awal ketika mau menggunakan canvassing, kita pakai dulu yang website-nya, yang back office-nya tadi. Kemudian nantinya jika sudah selesai, tadi saya juga menjelaskan ya, ada proses penarikan data supaya nanti datanya bisa masuk ke aplikasi yang ada di handphone. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vizeta atas jawabannya. Oke, ini mungkin untuk yang terakhir ya, ada pertanyaan dari Pak Endang Sumirat, untuk diajukan kepada tim modalku ya, kalau saya mau mengejukan pembayaran, apakah bisa? Misal saya mau beli barang untuk distribusi ke reseller saya. Oke, dari tim modalku silakan Mbak Ayu. Bisa ya Bapak ya, nanti untuk jika ada pertanyaan, Bapak bisa scan aja dulu, atau nanti di sini Bapak bisa mengajukannya yang tadi lewat scan tadi. Oke, baik. Pak Endang, nanti bisa langsung di-scan saja ya, untuk terhubung ke tim modalku ya, apabila ada pertanyaan. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab, akan kami jawab pada grup WhatsApp webinar ya, webinar Simpliders Canvassing, Bapak dan Ibu. Untuk itu, telah rampung acara webinar kita pada sore hari ini ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pertanyaan yang belum terjawab, akan segera kami jawab melalui grup. Kemudian, jika masih ada pertanyaan mengenai Simpliders ya, baik Simpliders maupun modalku, nanti boleh langsung menghubungi tim kami saja. Baik, terima kasih sekali ya kita ya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya, untuk hadir pada webinar kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan salam sukses. Simpliders. Simpliders.